Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya asyik tenisi deso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke kemarin saya itu kedatangan subscriber ya Jadi beliau itu customer Beberapa hari sebelumnya itu bawa hp samsung note 9 Nah ternyata kemarin itu bawa hp samsung lagi note 9 Iya Ya singkat cerita beliau itu beli hp ini dalam keadaan rusak Via online Saya tanya kurang lebih 1.200.000an ya Beliau beli hp ini Di dalam deskripsi penjualan HP ini tuh bilangnya normal mesinnya Lalu hanya LCD nya Bilangnya sih seperti itu Nah beliau mungkin meyakini Hp nya yang saat kita bahas ya Beberapa hari yang lalu Kan konslet ya Karena masuk air Ya siapa tau Mesin ini bisa dipindahkan Itu tujuannya Nah saya kaget ya Wah Termasuk nekat ya Beliau sampai beli Online Jadi Saya juga gak tau ya Tiba-tiba dateng bawa hp ini Oke kita akan coba Analisa dulu ya Sebetulnya HP ini tuh beli rusak-rusaknya dimana Jadi Sengaja saya dokumentasikan Supaya Jelas Ya ini Saya coba Charge Tidak ada Tampilan sama sekali ya Display nya tuh Blank hitam Nah ini Ya Kalau udah seperti ini Itu juga belum tentu ya LCD ya Ataupun Juga belum tentu Mesin normal Itu maksudnya Makanya saya langsung dokumentasikan Supaya Pemilik atau beliau bisa nonton langsung ya Bahwasannya HP ini Dibeli rusak Kan beliau Tidak tau Gimana Sesungguhnya Nah ini kita akan bahas ya Saya melihat Kemungkinan besar HP ini tuh X jatuh Lalu Ya Setelah jatuh Mungkin Mati Lalu dijual Namun Saat dijual Itu bergetar ya Oke ini HP punya beliau Yang sebelumnya Sudah kita bahas Awalnya HP ini tuh Historinya masuk air Lalu setelah di cek Ternyata Kong sled Di jalur PCB Dan itu Sangat mustahil Untuk diperbaiki Nah mungkin Setelah nonton video itu Beliau langsung Cari HP Rusak ya Ya artinya Tidak rusak Bilangnya sih Ini mesinnya normal Tapi blank hitam Namun Untuk Untuk Pembelian HP rusak Yang blank Ataupun Yang bilangnya LCD Itu juga Belum tentu Hanya LCD Itu kan kita juga Tidak tau ya Karena kerusakan Terutama misalnya Tidak mau ngecas Sinyal ada Enggak Itu kan harus Nampil dulu Nah itu Yang Jadi Pertanyaan Saya Sama beliau Wah Termasuk Nekat ya Ya artinya Ya mungkin Untuk 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 Kelanjutan ya Di HP sebelumnya Ya saya Melihat Untuk Di bagian Mesin Ini tanpa Ada tingkat Korosi Jadi Keliatannya Aman ya Lalu Untuk Baterainya Juga Masih Mulus Masih Mending ya Dibandingkan Punya beliau Yang sebelumnya Itu kan Baterainya Juga Almarhum Itu Karena Dahsyatnya Kongslate Tingkat Dewa ya Jadi Kongslate Itu full Tapi Tidak Kedetek Tidak Panas Sekali Itu Biasanya Kongslate Di jalur Papan PCP Oke Kita Coba Analisa Ya HP Rusak Ini Apakah Memang Betul Ini Rusak Hanya Di LCD Yang Jelas Beliau Belik Di Deskripsi Dicantumkan Mesin Normal Lalu Saya Tanyakan Apakah Sudah Coba Cek LCD Yang Lain Ya Bilangnya Ini Sudah Sudah Bilang Pemiliknya Gitu Apa Penjualnya Namun Ya Intinya Saya juga Menuruti Permintaan Customer Kalau Suruh Pindah Ya Saya Pindahkan Namun Sebelum Kita Pindahkan Kita Akan Coba Dulu Ya Analisa HP Yang Sudah Dibeli Kadan Rusak Ini Ya Saya Angkat Mesin Kita Copot Dulu Untuk Bagian Sim Tray Jika Kita Perhatiin Untuk Di Bagian Mesin Itu Kelihatannya Masih Mulus Dan Kemungkinan Besar Mesin Masih Normal Karena Tadi Itu Saat Coba Dicas Itu Ada Respon Getar Dan Lampu LED Juga Gedip Permasalahnya Karena No Display Oke Jadi HP Ini Saya Tidak Tau Ya Historinya Karena Apa Jatuh Atau Karena Apa Yang Jelas No Display Yang Akan Kita Lakukan Coba Kita Bersihin Dulu Untuk Di Konektor LCD Kita Pastiin Ya Dia Itu Bersih Tanpa Ada Korosi Karena Di Bagian Konektor Jika Ada Tingkat Korosi Itu Biasanya Memang Berpengaruh Kadang Itu Display Memang Tidak Muncul Kadang Kedip Kalaupun Ini Juga Masih Tetap Kemungkinan Faktor Terbesarnya Di Flexible LCD Dan Itu Kita Mesti Copot LCD Namun Sebelum Kelangkah Itu Kita Pastiin Di Konektor LCD Dulu Setelah Bersih Kita Pasang Kembali Mesin Jadi Harapan Pemilik Atau Customer Beliau Menginginkan Saya Untuk Memindahkan Mesin Ini Ke HP Beliau Yang Dulu Yang Kemarin Saat Masuk Air Itu Namun Sebelum Itu Ya Saya Pastiin Dulu Bahwasannya Mesin Ini Oke Atau Tidak Yang Baru Dibilik Ya Ini Sudah Saya Pasang Dan Kita Akan Langsung Coba Cas Ya Mudah Mudahan Dengan Hanya Membersihkan Itu Bisa Mengatasi Permasalahan Oke Saya Coba Bismillahirrahmanirrahim Oh Lampu Light Nyala Guys Ada Kedip Ya Di LCD Dan Untuk Di Smart USB Itu Ada Respon Lalu Lampu Light Kedip Kedip Warna Merah Tapi Kok Tidak Ada Tampilan Ya Kayaknya Memang LCD Ya Jadi Untuk Di Smart USB Responnya Itu Normal Saat Coba Dicas Namun Dia Hanya Kedip Ya LCD Hanya Merespon Kedip Lalu Mati Berarti Ya Ini Kemungkinan Memang LCD Padahal Saya Pengen Ngecek Ini Mesinnya Normal Atau Tidak Yang Jelas LCD No Display Dia Hanya Getar Saja Tapi Saya Merasakan Ada Panas Ada Area Panas Di CPU Oke Kita Coba Lagi Oh Perhatiin Guys Ada Gambarnya Loh Wah Aneh Ini Aneh HP Ini Guys Jadi Tadi Tadi Tuhan Tidak Ada Terakhir Tadi Ada Tanda Petir Oke Kita Langsung Coba Nyalakan Wah Malah Tidak Mau Dia Tadi Ada Gambar Petir Nah Ini Tidak 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 Yang Ganjal Saya Merasakan Saat Megang HP Ini Terasa Panas Wow Oke lah Saya akan Pastiin Baterainya Dulu Ya Saat Dicas Kok Dia Hanya Kedip Bisa Jadi Baterainya Kurang Ini Saya Akan Aktifator Dulu Ya Jadi Ini Hanya Untuk Memastiin Karena Beliau Kan Baru Aja Beli Via Online Ya Apakah Betul Sesuai Deskripsi Mesin Ini Normal Hanya LCD Yang Rusak Nah Itu Sebelum Saya Pindahkan Ke HP Sebelumnya Oke lah Kita tunggu Kita akan Aktifator Baterainya Supaya Ngisi Oke Guys Ini Kurang Lebih Satu Jam Saya Tinggalkan Jadi Bak Zuhur Saya Balik Lagi Dan Wow Tapi Ini Aneh Tadi Sempat Muncul Tanda Petir Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita Coba Lagi Nah Itu Wah Hilang Lagi Hilang Lagi Guys Dia Kedip Lalu Tidak Ada Respon Saya Tekan Tombol Power Juga Tidak Ada Respon Oke Ini Ada Respon Di Smart USB Tapi Saya Tekan Tombol Power Tidak Mau Apa 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 Kira Kira Oke Sebentar Sebentar Oh Ini Tombol Power Ini Oh Ya Mesin Harus Ditekan Coba Karena Kemungkinan Besarkan Pin Tidak Nempel Oke Saya Coba Sambil Tekan Mesin Seperti Ini Bismillahirrahmanirrahim Wow Amazing Guys Samsung Galaxy Note 9 Malah Hidup LCD Ternyata Mesinnya Kurang Nempel Ke pin Tapi Kenapa Dicas Kalau Tidak Ada Muncul Gambar Wah Aneh Ini Saya Coba Cas Oh Ternyata Dia Tidak Mau Ngecas Guys Ini Fact Charging Tidak Ada Tanda Petir Tapi Dia Apa Ya Kedip Kedip Untuk Di Indikator Baterainya Wah Wah Ini Kayaknya Permasalahan Char juga Namun LCD Seperti Ini Tampilannya Yang Mending Daripada Awal Beli Itu Malah Nampil Hanya Kedip Aduh Aduh Wah Ah Ah Intinya Ya Rusak Berarti LCD Tadi Sempet Kayak Kedip Putih Itu Ya Aduh Mudah Mudah Pemilik Nonton Jadi Inilah Hasil Yang Sudah Dibeli Tapi Beliau Termasuk Negat Satu Juta Lebih Dibeli Keadaan Rusak Wow Ya Sultan Mah Bebas Ya Karena Beliau Keliatannya Sultan Bebas Aja Mau Beli HP Bangkai 2 Juta Yang Penting Kita Turutin Apa Permintaan Customer Oke Lah Ya Sip Ya Wow Tapi Ya Kadang Itu Apa Ya Kadang LCD Kedip Lalu Apa Ini Apa Ini Maksudnya Ini Ya Kita Coba Lihat Ya Jadi Ini Samsung Note 9 Ya Kalau LCD AMOLED Kadang Begini Ya Agak Rewel Ya Kalau Dia Habis Ex Jatuh Ataupun Masuk Air Itu Rewel Kadang Namun Ya Enggak Selalu Ya Biasanya Juga Didapati Untuk Di LCD AMOLED Ini Juga Kuat Oke Ini Sudah Saya Rapikan Ya Namun Yang Masih Jadi Pertanyaan Itu Charging Ya Saat Dicas Dia Itu Enggak Respon Ya Enggak Tanda Petir Tapi Di Smart USB Itu Muncul Indikasi Wow Kok Enggak Mau Nyala Dia Waduh Waduh Guys Enggak Mau Nyala Dia Guys Wah Iya Dia Malah Enggak Mau Nyala Tadi Mau Wah Ini Ini Enggak Konsisten Ini HP Nya Enggak Mau Nyala Lagi Aduh Apa Lagi Ini Saya Curiga CPU Ini Guys Karena Saya Tadi Itu Sempat Merasakan Panas Di Area CPU Kadang Begini Untuk Kasus Di Beberapa HP Yang Rusak CPU Itu Unik Kasusnya Kadang Dinyalakan Mau Kadang Tidak Itu Udah Ciri Ciri Nah Ini Enggak Mau Nyala Tadi Itu Kan Mau Oke Ini Saya Biarkan Panasnya Biar Dingin Ya Saat Saya Coba Nyalakan Dia Mau Guys Berarti HP Ini Mau Nyala Setelah CPU Dingin Wah Kalau Panas Sedikit Enggak Mau Dia Waduh Ini Agak Berat Ini Nah Ini Kan Panas Di Area CPU Ini Sebetulnya Di Pas Ya Di Antara CPU Bawahnya AC Power Paling Bawah Itu CPU Yang Di Papan Atasnya AC Power Nah Ini Kalau Dibiarkan Tambah Terasa Panas Jadi Kadang Untuk CPU Yang Seperti Ini Pengaruh Bisa Dibajar Tiba 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 Langsung Upper Head Dan Mati Wow Kameranya Jernih Guys Amazing Nah Ini Kelihat Apa Kerasa Panas Banget Jadi Apakah Worth it Ini Beliau Belik 1.200.000an Dan Niatnya Akan Dipindahkan Mesinnya Namun Jika Mesinnya Keadaan Panas Seperti Ini Wah Kok Kayaknya Kasian Karena Memang CPU Fix Kelihatannya Bermasalah Nah Ini Saya Coba Kas Dia Kedip Tapi Tidak Ada Pengisian Tidak Tau Apa Maksudnya Biasanya Kan Ada Simbol Petir Nah Ini Kita Akan Coba Kondisi Mati Lalu Kita Coba Kas Aduh Kedip Kedip Lagi Oke Ini Oh Suhu Terlalu Panas Ya 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 Fix Ini CPU Bermasalah CPU Meng Mengluarkan Suhu Yang Panas Sampai Pengecasan Pun Itu Error Dan Mendetect Suhu Terlalu Tinggi Aduh Sayang Banget Ya Jadi Beliau Ini Beli Niatnya Untuk Dipindahkan Ke HP Sebelumnya Ya Sayang Banget Ini Ya Saya Apapun Itu Saya Akan Turutin Permintaan Customer Entah Nantinya Langsung Saya Pindahkan Ke Sebelumnya HP Beliau Yang Rusak Itu Yang Pasti Untuk Kali Ini Total Kita Akan Pembahasan Di HP Yang Beliau Beli HP Rusak Ini Waduh Sayang Banget Padahal Mahal Guys Ini Belinya Ya Itungan Mahal Itu Relatif Karena Beliau Sultan Sultan Bebas Wow Suruh Masukkan S-Pen Saya Akan Ambil Yang Yang Lama Yang Punya Beliau Ini Ada S-Pen Ya Jadi Ini Beliau Beliau Beli HP Yang Rusak Ini Tidak Ada Pen Wah Tambah Lebar Ini LCD Tambah Gawat Guys Memberi Hatinkan Ini Nah Ini Wah Detik LCD Hampir Almarhum Ya Kemungkinan Tapi Saya Rasa Enggak Ya Kemungkinan Ini Faktor Karena CPU Guys Jadi CPU Itu Panas Nah Ini Kan Malah Enggak Mau Nyala Lagi Saya Nyalakan Udah Enggak Muncul Lagi Gambarnya Karena Yang Dirasain Itu Mesin Keadaan Panas Jadi Ya Inilah Keadaannya Mudah 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 Beliau Nonton Sudah Dianalisa Ternyata Ada Permasalahan Di Area CPU Itu Ditandai Dengan Panasnya Di Area CPU Dan Itu Mempengaruhi Kinerja Yang Lain Seperti Hanya Saat Dicas Muncul Temperatur Suhu Panas Ataupun LCD Tiba-tiba Kedip Dan Hilang Lalu Sama Sekali Gak Ada Muncul Gambar Saat Dilepas Konektor Batere Dibiarkan Dingin Mesin Dinyalakan Mau Nah Itu Adalah Jiri-jiri CPU Yang Mulai Melemah Atau Biasanya Kalau HP Ditemui Saat Dissentuh Gak Bisa Lalu Saat Ditekan Tombol Power Di Repress Atau Dislip Dinyalakan Lagi Itu Bisa Itu Juga Jiri-jiri Kadang Ini CPU Memang Problem Yang Serius Kalau Untuk Di HP Ini Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Dijadikan Manfaat Dan Kita Akan Lanjut Dan Tuhu Konfirmasi Pemilik Oke Itu Saja Bye Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijadikan 100g Huuu selamat menikmati